Apa jawabannya? Jawabannya, saudara kuat tidak. Itu indikasinya? Itu hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Bohong. Terima kasih ya, mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Tapi di poligraf kok pasti berbohong gitu aja. Terima kasih ya, mulia. Itu saja ya tanggapan saudara. Oke. Kuat Maruf tak habis pikir bahwa hasil poligraf menunjukkan dirinya berbohong. Padahal ia mengaku sudah jujur tentang peristiwa penembakan Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Awalnya, jaksa penuntut umum bertanya soal hasil poligraf kuat maruf apakah melihat Ferdi Sambo menembak atau tidak. Saksi ahli menjawab bahwa pada poin pertanyaan tersebut kuat maruf terindikasi berbohong. Dengan tertawa, kuat maruf menanggapi dirinya sudah jujur tapi masih dianggap berbohong. Mendengar jawaban tersebut, hakim dan pengunjung sidang sempat tertawa. Saksi ahli dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 14 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain saksi ahli poligraf, saksi ahli balistik juga dihadirkan dalam persidangan itu. Adalah apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara kuat tidak. Itu indikasinya? Itu hasilnya? Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Terima kasih ya mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Tapi di poligraf kok pasti berbohong gitu aja. Terima kasih ya mulia. Itu saja ya tanggapan saudara oke. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih.